Intro Oke selamat siang ya ketemu kembali dengan kita Saya Sonic Lemandan Yosi San Kita akan membahas tentang resesi, inflasi Yang menghantui sampai tahun depan ya Apakah akan menakutkan, sepenakut Sepenakut, membuat takut yang kita Kita akan bahas Apakah kita perlu takut untuk menghadapi resesi Apakah kita akan harus setakut Menakut-nakuti Atau kita yang menakuti Ini yang soal takut-menakut Ini harus diwaspadai Apa yang membuat kita takut Salah satunya adalah yang Belakang ada apa itu? Ini yang mulut dilakukan ya Kayaknya Apa ini? Kodok Akhirnya fenomena melarikan diri Dikatain kodok Kodok kok hitam Kodok kok hitam Kodok Kodok ini hijau kan? Iya Ada yang macem-macem lah Itu VN6 tadi VN6 Iya Bilang kodok Akhirnya dia takut lari sendirinya Oke ya Kita akan membahas untuk part kedua Bagi yang teman-teman yang menonton Part satu silahkan cek ya Di video kita Kita sudah ngobrol cukup banyak Kita akan membicarakan bagaimana Untuk mengantisipasi Biar tidak setakut melihat kodok Oke Pak Yusi Perkembangannya saya perhatikan Di negara Eropa ini ada semakin peningkatan ya Untuk inflasi Terutama di negara lanjutannya adalah Di Perancis ya Beberapa negara Eropa ini Mengalami peningkatan ya Untuk inflasi Bahkan di Australia juga demikian Ini yang saya takutkan Karena ada istilah namanya staklasi ya Pak Jadi adalah penurunan pertumbuhan ekonomi Disertai dengan pengamburan yang cukup tinggi Kemudian ditambah lagi Diikuti dengan namanya Inflasi yang cukup tinggi ya Ini yang perlu kita takutkan Cuma Kabar gembiranya Pak Di Indonesia ini sedikit agak Jauh dengan resesi tersebut ya Karena pengertian dari Inflasi atau resesi itu adalah Dua kali kuartal Mengalami minus ya Pak ya Ini kemungkinan di Indonesia Saya dapat informasi Mungkin hanya mengalami penurunan Pak Penurunan ekonomi Pertumbuhan ekonomi Ya betul Bagaimana pendapat Pak Yusi ini ya Untuk misalnya di Indonesia nih Bagaimana dengan negara-negara Eropa Oke sebagai warga negara Indonesia Sebenarnya kita bersyukur ya Karena Indonesia ini termasuk Negara perkembang yang dianggap Masih cukup murah Berinvestasi di Indonesia Jadi biaya-biaya investasi di Indonesia ini Masih dianggap cukup murah Dan masih memiliki peluang yang cukup tinggi Nah makanya beberapa kali Pada saat dunia mengalami resesi Seperti halnya tahun 2008 Banyak negara-negara emerging market Itu malah justru mengalami pertumbuhan ekonomi Di saat yang sama negara-negara maju Malah justru mengalami penurunan ekonomi Dia mengalami Negara emerging market mengalami ekspansi Sedangkan negara maju malah justru mengalami kontraksi Kebalikannya Nah seperti halnya 2008 Kemungkinan tahun 2023 Seandainya memang benar Beberapa negara di dunia mengalami resesi Atau resmi resesi Karena yang dikatakan benar Yang dikatakan Pak Soni tadi Itu adalah sebuah negara mengalami resmi resesi Di mana dua kuartal berturut-turut Dia mengalami pertumbuhan minus Kalaupun misalkan beberapa negara maju mengalami resesi Bahkan negara berkembang juga Atau negara miskin pun juga mengalami resesi Saya meyakini bahwa negara Indonesia Hanya akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi saja Tetapi tidak sampai mengalami pertumbuhan minus Seperti itu Ini harapan ya Ini termasuk harapan Karena melihat dari sejarah sebelumnya Jadi di saat negara maju mengalami resesi Ini Indonesia pun juga dibanjiri oleh investasi-investasi Asing yang masuk ke Indonesia Seperti itu Di antaranya dengan menahan penurunan Contoh misalkan adalah masuk di saham Atau masuk di investasi-investasi infrastruktur Dan lain sebagainya Karena masih dianggap tumbuh gitu ya Seperti itu Jadi butuh juga kestabilan dari politik Negara ini juga penting ya Mendukung juga itu Untuk menarik investor ya Iya benar sekali Oke ya tentunya harapan kita Jadi tidak perlu terlalu takut ya Dengan berita-berita isu-isu yang berekar Tapi kita harus mengantisipasi ya Pak Sebenarnya takut itu bagi kita Resesi itu sesuatu hal yang menakutkan Kalau misalkan kita tidak siap Untuk menghadapi sebuah resesi tersebut gitu ya Karena harus ada kita antisipasi Kalau misalkan benar-benar terjadi resesi Kan kalau misalkan resesi itu kan berarti Pendapatan mengalami penurunan Karena pertumbuhan ekonomen turun Otomatis pendapatan juga mengalami penurunan Rata-rata Selalu daya beli masyarakat juga mengalami penurunan Dan kita harus punya antisipasi hal tersebut Kira-kira apa nih Nah itu nanti Nanti di akhir ini nanti kita akan Kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan Untuk menghadapi hal tersebut Mengantisipasi Bukan kita meyakini bahwa Indonesia resesi Enggak Saya tidak berharap seperti itu Tapi kita patut mengantisipasinya Resesi ada hubungannya dengan depresi gak? Nah ini ada pertanyaan bagus ya Apakah resesi sama dengan Apa hubungannya dengan depresi? Biasanya kalau setelah resesi Banyak orang depresi Nah hubungannya disana Di saat resesi terjadi Banyak orang depresi Bagi yang tidak siap ya Bagi yang tidak siap ya Biasanya periksa bakter Ini meningkat ya Untuk sakit jiwa Misalnya depresi Nah ini ya Obat menenang Jadi hati-hati Seperti tampilan tadi ya Ada kodo hitam Ini resesi atau depresi? Depresi kayaknya Ada penambahan ya? Ini memang Ini perlu diantisipasi ya Ini kayaknya kurang dupa ini Ini contoh depresi Jadi dia Dia ingin menunjukkan Eksistensinya dia Jadi ingin dianggap Bahwa ada gitu Ternyata ilang lagi Karena kita ngomongin dupa Tadi langsung ilang Jadi harus hati-hati Bagi yang kesesi Harus ada persiapan ya Biar tidak depresi ya Oke Tapi ada yang ngomong Tapi ada yang ngomong Resesi tahun depan Hoaks Hoaks Jadi ini mungkin bisa juga Apa yang di Tadi Diteriakan Jadi resesi ini Hoaks Kalau saya merasa bahwa Mungkin bagi sebagian Bagian-sebagian negara Ini malah justru ada yang diuntungkan Dengan adanya Kondisi saat ini Ada yang diuntungkan Ada yang tidak diuntungkan Memang Memang segala sesuatu Kejadian apapun Itu selalu ada Yang plus ada yang minus Itu selalu berimbang Jadi ada Sama juga Kayak misalkan Sebuah bisnis Bisnis yang satu Misalkan mengalami kesulitan Likwiditas Yang satu Malah justru banjir Likwiditas Misalkan seperti itu Negara pun juga seperti itu Negara maju Mengalami likwiditas Pada saat resesi Malah negara berkembang Malah kelebihan likwiditas Karena banjir likwiditas Jadi tentunya Buak atau tidak Terlepas dari itu semua Kita harus bersiap Sehingga menjadi Resesi Inflasi itu Bukan suatu Hal yang menakutkan Ketri kotor hitam tadi ya Kasihan Kasihan Venomnya tadi itu Sudah menampakkan buri ya Keren-keren ya Katain kodok Oke Jadi Kita masuk di dalam Pada mana sih Pak Antisipasinya Nah ini ya Kalau gitu Udah biasanya udah masuk Resesi Pas padai adanya PHK PHK yang meningkat ya Dan saya dengar Ada beberapa Industri yang sudah Mulai melakukan PHK ya Ini tentunya bagi yang Terutama yang karyawan ini Harus mempersiapkan diri Seandainya Itu terjadi Di tempat kerjanya Itu yang perlu diantisipasi Sama seperti ini Tadi pagi Bank Sentral Australia Juga menaikkan Suka bunganya 25 basis point Jadi Sekarang jadi 8,85 Sorry 2,85 ya 2,85 Persen Kalau nggak salah Ingat Seperti itu Dari 2,6 Menjadi 2,85 persen Atau 25 basis point Nah Ini juga Sebenarnya Merupakan Antisipasi mereka Untuk menghadapi Resesi Menghadapi Ini inflasi yang tinggi Jadi untuk meredam Inflasi yang tinggi Dinaikkanlah suku bunga Tapi juga perlu Diwaspadai juga Dengan Banyak negara-negara maju Menaikkan suku bunga Di sisi yang lain Ini juga biaya hutang Atau suku bunga hutang Ini otomatis meningkat pula Jadi dengan adanya Kenaikan suku bunga Ya suku bunga tabungan Atau suku bunga acuan Mengalami kenaikan Otomatis akan berdampak Terhadap suku bunga hutang Suku bunga hutang Atau biaya hutang Ini semakin tinggi Makanya perlu antisipasinya Ya diantaranya Yaitu adalah Mengurangi hal-hal Yang sekiranya tidak perlu Contoh misalkan Kita biasanya Melakukan sesuatu hal Yang ya mungkin Kita harus saving Kita harus saving Karena tidak ada salahnya Kita mempersiapkan diri Daripada Kalau misalkan kita mengatakan Bahwa resesi Enggak Enggak mungkin Enggak mungkin terjadi Di kita Dan lain sebagainya Tapi perlu diingat Apapun itu Kita harus siapkan diri Jadi pos-pos Daripada biaya-biaya Yang sekiranya Tidak perlu dikeluarkan Jangan dikeluarkan Jadi Lebih Lebih hemat Lebih berhemat Terus Mungkin Kurangi Kalau misalkan kita punya Jangan Melakukan Pengajuan hutang baru Hutang baru Jadi Sebisa mungkin Memaksimalkan Dana yang ada Terus Kalau misalkan Kurangi investasi Investasi yang tidak Liquid Contoh misalkan Karena Kalau memang benar Memang benar Resesi terjadi Kita kan harus siap Kalau resesi terjadi Daya beli masyarakat turun Pertumbuhan ekonomi turun Otomatis Kocek juga turun Kocek turun Kita berbicara Masalah average Rata-rata Kalau misalkan Koceknya juga turun Isi dompetnya turun Kita otomatis Seharus butuh Yang dana Yang namanya Dana cash Dana yang liquid Jangan sampai Kita Sekarang ini Malah gencar-gencarin Untuk investasi Hal-hal yang Sulit untuk Terlikuidasi Contoh misalkan Bukan Bukan saya Mengecilkan Suatu investasi Contoh misalkan Kita investasi rumah Kita beli rumah Rumah itu Sesuatu hal Kalau di negara Berkembang Memang Itu adalah sesuatu hal yang Cukup menjanjikan Bukan Pasti ya Tapi menjanjikan Di negara Berkembang kan seperti itu Kecuali Terjadi masalah Di daerah tersebut Contoh misalkan Yang terjadi Pada Lapindo Waktu beberapa tahun Yang lalu Itu malah justru Mengalami penurunan Tapi Dengan Diluar daripada Hal tersebut Di negara Berkembang ini Cukup menjanjikan Untuk Investasi rumah Tapi Ada tapinya Untuk investasi rumah Itu Salah satu Investasi yang Kurang liquid Kenapa Kita bisa aja Beli Kita bisa aja Melakukan pembelian Tapi kalau misalkan Kita butuh dana Itu gak mudah Kita mendapatkan Uang dari rumah tersebut Kecuali dihutangkan Diagunkan Di bank Kalau diagunkan Otomatis membuka Hutang baru dong Padahal Sedangkan Suku bunga hutang Kan juga naik Ini barbaya Ini ya Tips-tipsnya Jadi Ini kan gak boleh boros Iya Gak boleh boros Masih boleh pijat Pijat boleh Saya Biasa pijat Gratis kok Istri ya Iya Iya dong Terus kemukul wangi Jajan-jajan Jajan-jajan Yang tidak Tidak perlu Misalnya di KBKB Jajan-pijat Beli-beli di mall Makan Belanja-belanja Minimal dikurangi Yang efektif Yang dikatakan Mengurangi Hutang ya Jadi kalau mungkin Sudah terlanjur hutang Gimana Pak Yusy Nah kalau Terlanjur hutang Kalau misalkan kita Terlanjur ada hutang Yang memang Ini ya Sebisa mungkin Kurangi hutang itu Dengan kalau misalkan Kita ada rezeki sekarang Yang Dilunasiin Paling tidak Neku Untuk melikuidasi Atau Ya Ngurangi Jumlah hutang tersebut Tapi kalau misalkan Usahakan tidak Mengambil hutang baru Untuk mengantisipasi Sebenarnya Karena bunga akan Meningkat ya Ya biasanya seperti itu Menyesuaikan Oke Karena kalau misalkan Inflasi mau tidak Mau memang Ya Salah satu senjata Walaupun itu merupakan Senjata yang Tidak Familiar Bukan familiar Yang tidak Keren menurut saya Ya Karena Inflasi tinggi Begitu inflasi tinggi Ini Suku bunga Dinaikkan tujuannya Adalah untuk Meningkatkan Minat orang Masuk ke perbankan Menabungkan Nah akhirnya Dana yang ada di masyarakat Terserap di perbankan Nah akhirnya Diharapkan Matawangnya Menguat Begitu matawangnya Menguat Diharapkan yang namanya Inflasinya turun Kan gitu kan Tapi perlu diingat Itu Ada Impact buruknya Kenapa Impact buruknya Di saat yang sama Begitu Suku bunga acuan Atau suku bunga tabungan Itu juga dinaikkan Maka suku bunga Atau biaya hutang Naik Nah biaya hutang naik Ini malah justru beban Bagi masyarakat Yang biasa Mengalokasikan Apa Ekspansi Daripada usahanya Menggunakan Hutang Seperti itu Betul Betul Jadi itu Suara apa ya Ya hutang itu Oh Suara kentut tadi Atau kakak hitam Oh iya iya Kodoknya kentut Terus ada lagi nih Pak Jadi ada tambahan Untuk skill Untuk melihat alternatif Investasi yang lain ya Yang kita miliki Misalnya Misalnya Saya problemnya Tidak punya modal ini Pak Yosi Apa yang harus kita lakukan Untuk meningkatkan Penghasilan kita Oke Sebenarnya Ada tips ya Dari Dari Kita Bahwa Kalau kita gak punya modal Kehabisan modal nih misalnya Sama radionya Sama radionya Oh iya Ada tuningnya harusnya Kalau gak ada tuningnya Gak bisa diputer-puter Saran ya Harus ada tuningnya Sampai mana tadi Sampai mana sih Ngomongin radio Jadi lupa Tips Untuk bagaimana Saran Saran Yang Gak ada Untuk Atran investasi yang Gak memiliki modal Oke Jadi kalau misalkan kita Pendala modal nih Saya pengen Menambah penghasilan Kita ingin Membuka Usaha baru Membuka usaha baru Kalau Mohon maaf Ini tadi Ini ketambahan nih Ketambahan Yang tadi Jadi Hindari Untuk Melakukan Pembukaan Usaha baru Yang memang Baru Digeluti Oh Belajar ya Belajar Ini Kenapa kalau seperti itu Lebih baik kita Expand Daripada dana kita Untuk Mengembangkan Atau bertahan Dalam kondisi Atau mengantisipasi Kondisi Bila mana terjadi Benar-benar Terjadi resesi Kalau misalkan Resesi Kalaupun misalkan Tidak ada resesi Kita bersyukur Kalau misalkan Terlepas dari itu semua Bagaimana kalau misalkan Kita tidak memiliki modal Tapi kita ingin mendapatkan Sesuatu Income Perbanyak teman Teman itu Termasuk Modal ya Duh iya Jadi Teman adalah Utak Teman adalah Uang Teman adalah Uang Ya ini malah Kita ini gini Misalnya ada teman Atau temin Tapi bukan TTM ya Ada teman tapi Mesra Salah satu Setelah lagi Tradingnya Ponek ini ada TTM Teman tapi Bersa Gimana Pak temannya Jadi berbanyak teman Teman Temannya banyak Siapa ini temannya Nah Bermanfaat ini temannya Perbanyak Perbanyak pergaulan Perluas pergaulan Jadi Kita bergaul Memang Tidak pada Satu Sisi aja Kita mungkin Membuka diri Pada Banyak hal Mungkin Yang tidak Mungkin yang tidak Misalkan Saya hanya berteman Pada orang Orang yang sekiranya Bisnisnya sama dengan saya Misalkan kayak gitu Jangan Jangan dipersempit Seperti itu Kalau misalnya Kita perlebar Perbanyak benar-benar Teman tanpa Yang Apa Tanpa memperdulikan Basic Daripada Mereka Networking Jangan sampai Kita pilih-pilih Oh ini Karena Beda usahanya Dengan saya Saya gak mau berteman Dengan dia Saya hanya berteman Dengan orang yang Sekaranya Hanya yang menguntungkan Sebenarnya Menguntungkan Konteksnya adalah Sekarang Kita berbicara Untung Menguntungkan itu Ke sekarang Kadang-kadang kita malah Justir Berpikir bahwa Wah ini teman ini Kok gak Menguntungkan ya Misalkan kayak gitu ya Karena Mungkin Tidak ada Impact baik Buat diri kita Misalkan Tapi perlu diingat Yang namanya manusia Itu Pasti butuh orang lain Betul Nah suatu ketika Pasti ada Sembiasa Mutualisme itu Pasti ada Walaupun saat ini Mungkin belum Suatu saat Suatu ketika Pasti ada itu Membantu kita Semua orang itu kan Saling membutuhkan Satu dengan yang lain Coba kalau misalkan Kita hidup di bumi ini Sendirian Kita bisa hidup gak Kira-kira Gak bisa ya Apalagi sama kodok hitam tadi ya Beda jenis Masa kita Tidur sama kodok Kita kan gak Sarang Venom tadi Oke Jadi gitu ya Berbanyak teman Relasi Networking Nah Kita ada salah satu Sistem Di Kebetulan di PT Nonex Itu ada salah satu Sistem yang Cukup menarik Yang bisa dimanfaatkan Dengan cara Networking tadi Kita memanfaatkan Networking Walaupun kita tidak memiliki Wah saya pingin Investasi Tapi gak saya Gak punya modal Investasi apa Investasi teman Temannya diinvestasikan Caranya gimana Silahkan cek Apa itu Di Aslin Jelas dong Yang jelas Saya gini-gini Saya tuh Takutnya Pasalnya Jadi gini Kita ada sistem yang Namanya referral Sistem referral Ini bisa dimanfaatkan Pak saya ini Gak ada modal Saya ingin investasi Tapi gak ada modal Tapi saya punya Network yang luar biasa Banyak Kita menggunakan Sistem referral Di sini kita ada Sistem referral Yang bisa dimanfaatkan Oleh Banyak pihak Yang menganggap Kita memiliki Teman yang banyak Itu bisa dimanfaatkan Usaha tanpa modal Usaha tanpa modal Tapi kalau saya punya modal Kalau punya uang Kalau punya uang Kasihin saya aja Jadi kalau punya uang Gak perlu temen Gak juga ya Gak juga dong Misalnya gini Tetap kita Kalau misalkan Mengembangkan sayap itu Kalau misalkan Bulu itu ya Bulu sayap Nggak ada Dia rambut aja Lihatnya cuma kepala Lihatnya ada sayapnya Atau enggak Seperti halnya burung Itu kalau misalkan Walaupun kita punya modal Punya sayap Sayap anggap aja modal Tapi kalau bulunya Cuma satu Kita gak bisa terbang Jadi kita mengembangkan Burung gundul Enggak bisa terbang Enggak bisa terbang Jadi walaupun kita punya modal Kita punya modal Kita bisa aja Mengembangkan Daripada networking kita Dari sistem referral tadi Oke Untuk yang Saya ingin investasi Tapi yang Perlu diperhatikan ya Pertama biasanya Legalitas ya Pak Oh iya dong Pasti Kalau investasi Sudah kena Inflasi Resesi Eh ternyata Ketipu kan banyak kejadian Seperti itu ya Di tahun ini ya Tahun ini Ini gini nih Saya beberapa waktu yang lalu Ketemu dengan seseorang Dia pernah Ketipu yang namanya Salah satu robot trading Pada awal tahun Karena banyak Waktu itu kan Awal tahun itu banyak Perusahaan-perusahaan Yang skam tuh Perusahaan abel-abel Saya bilang perusahaan abel-abel Yang skam Karena waktu itu banyak Cari investasi yang mana ya Karena kondisi lagi Pandemi ya Jadi memasang Memanfaatkan kondisi Menipu Banyak melakukan penipuan Dengan memanfaatkan kondisi Dimana pada saat itu Orang lagi di rumah Ingin beraktifitas Ingin mendapatkan sesuatu Ya Ada ide Biasanya Makanya ya Kepandean Kalau misalkan Tidak Memiliki Kebaikan Atau kebajikan Itu malah Sudah membahayakan Banyak orang Jadi Kepandean itu Harus yang memiliki Kebajikan Karena kepandean Yang memiliki Kebajikan Pasti akan Bermanfaat Untuk banyak orang Apa yang terjadi Pada kejadian Awal tahun Yang banyak Perusahaan-perusahaan Abel-abel Yang skam Dengan alibi robot Itu adalah Tercetus Dari orang-orang pandai Kalau menurut saya Pandai memanfaatkan situasi Orang pandai Yang tidak memiliki Kebajikan Jadi akhirnya Dia memanfaatkan Kepandeannya dia Untuk menipu Orang lain Seperti itu Nah Ini kejadian Pada beberapa hari Yang lalu Dia sudah Masuk di Lingkaran Daripada Dia kena Tipu Dari Usaha robot Tadi Lalu Ada penawaran Baru Bahwa Dia Kalau misalkan Uangnya itu Baru bisa akan Keluar Atau bisa akan Dinikmati Kalau dia masukin Dana lagi Nah ini kan Panjangan Saya bilang Kamu harus telah Lagi Kamu harus telah Lagi Harus pikir lagi Sampai beberapa kali Jangan sampai Kamu Sudah jatuh Ketimpa tangga Jadi Dengan alibi Kemarin itu Skem Lalu kalau misalkan Dananya bisa keluar Kalau investasi lagi Di perusahaan yang sama Akan bisa Dinikmati Kalau Misalnya Di investasikan lagi Atau masukkan dana lagi Saya bilang Kamu udah jatuh Kemarin Kamu udah jatuh Jangan sampai Udah kamu jatuh Tangganya Nimpahin kamu Aku bilang Jadi pikir ulang Pikir ulang Sebanyak Kamu bisa berpikir Kamu pikir ulang Jangan kedua kali Ini adalah Berapa Tips Dari Kira-kira Mau berinvestasi Seperti apa Karena Nanti Dibutuhkan Pak Investasi selanjutnya Tapi tentunya Jangan lupa untuk Belajar ya Pak Edukasi Dan kita Terbuka Untuk Monek Surabaya Untuk terbuka Untuk pembelajaran Investasi apa Yang Paling menarik Tentunya Investasi Derivatif Kenapa kok Tadi Ada Harusnya Terus omongan Dari Pak Soni Tadi Investasi Untuk produk Derivatif Kenapa sih Ada apa nih Produk Dengan produk Derivatif ini Ini harus kita Cermati Alasannya apa Pak Soni Mengatakan hal itu Karena Karena kalau misalkan Padahal investasi itu Di dunia ini Banyak Investasi Tapi yang perlu Kita ingat tadi Bahwa Antisipasinya Harusnya Kita misalkan Kalau misalkan Kita mau Berinvestasi Carilah investasi Yang memang Itu memiliki Tingkat likuiditas Yang baik Jangan sampai Kita sudah Dihadapkan Oleh sebuah Ancaman resesi Ancaman resesi itu Belum Belum tentu Terjadi loh ya Baru Kita baru Kita baru terancam aja Belum mengalami Karena dia ada yang Bila Makanya pilih Investasi yang memang Memiliki likuiditas Yang baik Dan salah satunya Itu adalah Kita berinvestasi Uang itu sendiri Maksudnya apa? Nabung Karena Kita berbicara Masalah Likuiditas yang tertinggi Itu adalah Kita Uang itu sendiri Jadi baru investasi Yang kedua Yaitu adalah Investasi di Perdagangan derivatif Kita berinvestasi Di perdagangan derivatif Itu dikarenakan Tingkat likuiditas Yang cukup tinggi Kenapa? Seperti itu Di saat Sektor real Itu mengalami Kesulitan likuiditas Kita bisa Produksi barang Belum tentu bisa jualan Kita ingin beli Belum tentu Barang terjual Atau Ada yang jual Kita mau jual Belum tentu Ada yang mau beli Seperti itu Jadi kesulitan Kesulitan daripada likuiditas Nah berbeda halnya Dengan perdagangan Derivatif Ini perdagangan berjangka Atau perdagangan berjangka Atau perdagangan derivatif Atau istilahnya Ada perdagangan komoditi Atau biasa Biasa kerennya Kontrak berjangka Nah ini Merupakan salah satu Produk Yang memiliki tingkat likuiditas Tertinggi saat ini Setelah uang itu sendiri Iya Kenapa kok bisa seperti itu Karena kalau misalkan Setiap kita ingin Melakukan pembelian Maka akan selalu Ada yang jual Kalau misalkan mau jual Selalu ada yang beli Jadi Tapi kan mungkin Ada pertanyaan ya Inu Inu apa itu? Itu Itu Oh itu Bukan Inu ya Inu itu Kalau saya terpengar itu Dogi Ini Siba Inu Siba Inu lah Oh Siba Inu Kok doji tadi Iya kan Bahasa Jepangnya Baru tau ya Baru tau Saya Kirain Ini Digabung sama itu Jadi Inu Oh bukan Itu kan Bukan bahasa Indonesia Yang baik dan benar Ya gabungan Apalagi itu Inyun Unyun Oke Inu Itu tentunya ngomong apa tadi ya Sampai lupa Inu Jadi gabungan ya Gabungan antara Ini dan itu Jadi tentunya Investasi ya Investasi Ini Mau dimakan Lagi gila ini Lagi gila Jadi Likuidasi Likuiditas Dan Withdraw Ini Satu hal yang berbeda Tadi kalau kita Bertransaksi Jual-beli Ini Menjual Aset kita Jual-beli Tapi tentunya Dari aset tersebut Kita Konversi Dalam bentuk Misalnya rupiah Kita tarik Itu namanya Withdraw ya Pak Ya Nanti itu Adanya Dua hal yang Satu yang Berbeda Nanti apa sih Perbedaannya Silahkan cek Di channel kita Merit Surabaya Ataupun Silahkan belajar Di edukasi Tentunya Mungkin Sedikit Perbedaannya Pak Antara Likuidasi Dan Withdraw Tadi Pak Withdraw itu Bukan Draw itu Kalau misalkan Sebuah pertandingan Itu kan sama Dengan angka yang sama Atau perolehan yang sama Draw Jadi Withnya Berarti kan dengan Dengan sesuatu hal yang sama With itu bisa dengan Bisa putih White Oh white Petir Ini Withdraw Ini penggabungan Antara with Dengan Draw Alias Penarian Kalau digabung Jadi penarikan Indonesia nya penarian Kalau kita sudah konversi di dalam transaksi kita Kita bisa tarik Sontok tu Itu yang perlu Dan itu ada SOP nya Kalau di PT mana? Ini Kita cukup dari aplikasi pertama itu ya Proses dari penarikannya Itu Penarikan dana kita Dari investasi tersebut Atau hasil investasi tersebut Itu cukup dari aplikasi Tanpa harus repot Dari aplikasi tersebut Asalkan penarikan Proses penarikan tersebut Dilakukan sebelum jam 10.30 Waktu Indonesia bagian Barat Maka Akan masuk pada hari itu juga Hari yang sama Hari yang sama Tapi kalau misalkan Bagaimana kalau misalkan Saya penarikan di atas Dari jam 10.30 Waktu Indonesia bagian Barat Nah otomatis akan masuk Esok harinya Selama esok harinya Itu adalah hari kerja Nah kalau misalkan Itu dilakukan pada hari Jumat Misalkan ini hari Jumat Terus penarikan dananya Proses penarikan dananya Dilakukan jam 11 atau jam 11.30 Misalkan Lebih dari jam 10.30 Berarti otomatis Masuk hari Senin Karena abisanya kan Sabtu minggu kan libur Ini tentunya Berhubungan dengan perbankan ya Pak Ini karena transfer kan Dan pertanyaannya kan Bentuk uang cash ya Misalnya deposit maupun bidro Dari investasi trading ini Derivatif ini Lewat transfer kan Oh iya Beberapa waktu yang lalu Saya pernah ketemu dengan teman nih Saya punya sertifikat rumah Gitu ya Saya punya sertifikat rumah Bisa enggak untuk invest di PT.Monek gitu ya Jadi sertifikatnya ditempatkan di PT.Monek Mau trading dia gitu ya Ini pialang atau bank Saya bilang Saya bilang Ya enggak bisa dong Jadi kalau misalkan ada salah satu perusahaan Yang bisa melakukan hal itu Itu sudah menyalahi aturan Kenapa? Karena di dalam sebuah sistem investasi Yang ada di pialang Ini sudah baku Jadi investasinya harus melalui Yang namanya adalah transfer dana Nah kalau bentuk transfer dana Itu berarti Itu adalah uang Enggak mungkin Yang ditransfer Yang ditransfer adalah sertifikat rumah Kan enggak mungkin dong Bidronnya masa sertifikat ya Enggak Tanahnya yang dibidron Jadi enggak bisa kan gitu ya Jadi saya jawab enggak bisa Oke ya untuk penjelasan lebih lengkap Silahkan ikut kelas kita Edukasi Free semua ya Jadi ini melepaskan satu Alternatif ya Untuk bisa menghadapi Terjadi Oke untuk terakhir Mungkin ada tambahan Ini Pak Yosi Kasian yang di belakang Sangat melulu Yang di belakang kita Dia itu tertegun melihat kita Dia tertegun Bahkan venom aja Bener enggak ini resesi Apa sih dibahas resesi ini Penasaran kan Akan kodo hitam pun penasaran gitu loh Arapan kita seluruh Indonesia Juga bisa melihat dari pencerahan ya Dari fit cash ini ya Sehingga makin banyak yang memahami Dan sharing Oh ternyata di channel Monek Surabaya ini Luar biasa Banyak informasi yang kita dapat Pencerahan yang bisa kita dapatkan Memang walaupun kita sampaikan dengan Ya sedikit agak santai Relax ya Ada guyonan-guyonan sedikit Tapi inti sahri dari apa yang kita sampaikan tadi Kalaupun misalkan Indonesia ini ada ancaman resesi Ini hasil yang bisa distabilo gitu ya Bahwa kita tidak perlu takuti hal itu Asalkan kita memiliki cara untuk mengantisipasi Kalau misalkan hal itu benar-benar terjadi Persiapan Nah ada persiapan Itu yang penting ya Nah persiapannya seperti apa Nah ini kita bisa flashback Yang tadi kita sudah bilang Jadi ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan ya Untuk mengantisipasi kalau misalkan Benar-benar hal itu terjadi Betul Jadi apapun terjadi atau tidak Tidak usah takut ya Karena kita sudah ada namanya persiapan Persiapannya apa Tonton kembali video-video kita Kalau misalnya nonton di belakangan Silahkan di cek ke depan lagi ya Jadi bisa tahu Oh poin-poinnya ini ya Seperti itu Termasuk ada kodok itu Oke demikian untuk siang hari ini ya Obrolan-obrolan kita ya Jadi semoga bisa bermanfaat Bagi seluruh Rakyat Indonesia Semakin bercerahkan Dan rakyat dunia maya Iya Dunia pun kadang-kadang menonton video kita Oh iya Dari negara Eropa Benar-benar Karena kita Bahasa-bahasa kita menurut mereka menarik Bahasa-bahasa kita menarik Karena memang kita percampuran bahasa Bermacam-macam gitu Kadang-kadang kita menggunakan Bahasa Jawa Bahasa Inggris Kadang bahasa Indonesia Kadang bahasa-bahasa planet Luar pun kita pakai gitu Ini yang dia Jadi cari di dokumen Nah ini buku kamus ekonomi Kadang nggak muncul gitu Kan ada translate-nya Kadang-kadang translate-nya Bingung ini Jelasin apa Kayak kodo hitam Oke Demikian untuk hari ini ya Semoga di Feedcast kita Sekali lagi Jangan takut Terjadi atau tidak Tidak usah takut Asal kita memiliki Persiapan Itu yang terpenting Persiapan apa? Silahkan tonton video kita lengkap Dan berikan kolom komentar Di sini ya Bila ada Masukan-masukan Oh ternyata benar Pak Yusi Oh ternyata salah Yang benar gini Silahkan ya Kita terbuka untuk Umum Untuk masukkan Kritik Saran Dan tentunya Like dan share Jadi kalau misalkan ada Bapak Ibu sekalian Kalau misalkan menganggap bahwa Apa yang kami sampaikan ini Cukup menarik Bapak Ibu Bagi Bapak Ibu Jangan lupa Untuk berbagi gitu ya Berbagi apa? Ya link-nya ini dibagi ke Rekan-rekan Atau saudara-saudaranya Yang sekiranya Kalau misalkan Bapak Ibu Anggap ini Bermanfaat Kalau misalkan informasi ini Bermanfaat Dan itu kita share Kepada orang Dan itu bermanfaat Untuk orang lain Itu berkah buat kita Betul-betul Berkah bagi yang share Makanya share sebanyak-banyaknya Jadi berkahnya Jadi double-double Banyak lagi Double-double Oke Video pilih Komor satu bangsa Komor satu bangsa Ini penting Karena Kalau misalkan Bermanfaat Nonton Video ini Jadi bersatu Oke Ikuti terus Channel kita Monek Surabaya Dan fit cash-fit cash Kita yang lain Sehingga bisa Makin bermanfaat Dan makin semangat Dan ternyata Investasi trading itu Semudah itu Selamat siang Sukses untuk kita Semua Sub indo by broth3rmax